Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Serta sejumlah warga yang tinggal di sekitar makam. Namun hingga kini polisi masih kesulitan untuk mengantongi identitas pelaku. Ternyata aksi rusak dan bongkar makam ini juga terjadi di dua lokasi lainnya pemisah di Kecamatan Pontianak Tenggara. Pemisah sekitar seminggu lalu ada 22 kuburan dari dua lokasi ini yang hilang batu nisanya. Pihak keluarga sudah kembali memasang batu nisan dan menutup lubang yang dibongkar. Warga sekitar menduga motif pelaku merusak dan membongkar makam ini berhubungan dengan ritual ilmu hitam yang tengah didalami. Tak beraturan dia. Mungkin dia mau ini kalau mau anukan ilmunya kali. Seperti itu bu ya? Biasanya kan gitu. Oh biasanya seperti itu bu ya? Ngambil kebat limaknya bahasanya bah. Poncong mbak ikatan poncong. Poncong kebat limak tuh. Itu kan memang biasa diincer orang tuh. Saat ini kami dari Satres Kumpul Restor Punggianak telah melakukan pekesan terhadap dua orang saksi untuk memuatkan terkait dengan bahwa di daerah BLKI, Kecamatan Pontianak Tenggara, makam wakaf, itu telah terjadi pengusahaan. Berupa 11 batu nisan dicabut, kemudian satu kuburan digali, kurang lebih setengah meter. Yang dimana sampai saat ini kami tengah melakukan pemilikan baik mencari saksi-saksi tambahan termasuk mencari video CCTV di mana akses masuk ke daerah tersebut.